Siswa-siswi Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah Dituntut dapat mantap dalam akidah, khusus dalam ibadah, dan berbudi pekerti luhur dengan akhlakul karimah Berkomunikasi aktif bahasa Arab dan Inggris baik lisan maupun tulisan Memahami dasar-dasar agama Islam dan lulus UN dengan nilai baik Terampil dalam IT, Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah adalah sekolah berbasis kepesan trenan Namun siswa tidak kalah unggul dibanding sekolah umum lain yang modern Menguasai keterampilan komputer, tidak gaptek, dan bisa go internasional Tentang awal berdirinya SMP ini, ini adalah gagasan dari teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede Yang waktu itu bersama-sama ingin mempunyai sebuah aum amal usaha yang bisa mendidik kader Untuk bisa mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah di Pondok Gede ini Berawal dari 4 tahun yang lalu ketika kita bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain Muhammadiyah Dalam menyiapkan ini, Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah wakaf Wakaf yang saat ini dijadikan kampus 2 untuk putri dari Bapak Insinyur Muhammad Syarif Beliau mewakafkan rumahnya senilai 6 miliar Yang saat itu sudah ditawar oleh gereja Dengan semangatnya Dengan insya Allah juga, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Bersedia mewakafkan kepada PECM Pondok Gede Yang kemudian kita jadikan sebagai kampus 2 Jadi kalau misalkan kita bisa menjalankan persyarikatan di sini Kita bisa berdawah di sini Istilahnya kita bisa mengurangi kristenisasi Yang senang memang gencar-gencarnya ada di Kampung Sawah MBS Kampung Sawah ini berdiri sejak tahun 2014 Yang saat itu diloncing atau diresmikan oleh Prof. Dr. Haji Muhammad Amin Rais Ada pun visi dari lembaga ini adalah Ingin menjadi lembaga pendidikan Islam Yang mempersiapkan kadar pemimpin dan ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian misinya Yang pertama Menjadikan tahfid Al-Quran sebagai unggulan pendidikan Artinya adalah bahwa di MBS ini Al-Quran menjadi sebuah keunggulan pendidikan Atau proses pendidikan yang ada di MBS Yang kedua adalah mengembangkan kurikulum yang integral Berakhlak mulia, berorientasi prestasi dan berdaya saing Dan sisi integrasinya itu adalah Dia memadukan antara kurikulum Dignas Kita juga menggunakan kurikulum internal Yang kita sebut dengan istilah kurikulum kepesandrenan Pembelajaran yang dilakukan di sini Tetap harus mengacu kepada Muhammadiyah Sebagai sebuah payung daripada MBS Kampung Sawa Yang keempat adalah membekali sandri keterampilan hidup Lifeskill, kepemimpinan dan kirausaha Untuk Lifeskill standar di sini adalah IT Nah, anak dikasih bekal pembelajaran IT secara standar Karena MBS bukan kemudian malah menghindari teknologi Tapi MBS membekali anak-anak agar teknologi itu bisa digunakan Sesuai dengan faedahnya Bukan kemudian dia memberikan mudarat bagi anak-anak Kepemimpinan apa yang dibangun? Kepemimpinan yang dibangun itu adalah Tradisi kemuhammadiyahan Ya, secara basis MBS ini Perlu diketahui bahwa Tetangga kita banyak sekali nasrani Maka kami sangat punya inisiasi yang kuat Bagaimana caranya biar MBS mampu bersaing dengan mereka Dengan cara munculkan hasil-hasil pendidikan yang bisa bersaing dengan mereka Salah satunya adalah hasil UN yang baik Dari visi misi yang dibuat di MBS Maka MBS ini memiliki satu value Value itu kita sebut dengan Hafiz, Ahlakul Karimah, Berjiwa Ulama, dan Leadership Yang kita akronimkan menjadi Hubble Maka dari situ muncullah standar kompetensi lulusan Standar kompetensi lulusan kami yang pertama adalah Santri diupayakan hafal Al-Quran minimal 10 juz Dengan bacaan yang baik Tahsin yang baik Kemudian yang kedua Santri hafal 50 hadis pilihan Yang ketiga Mantap dalam akidah, husu dalam ibadah Berbudi pekerti luhur dengan Ahlakul Karimah Yang keempat, aktif dalam komunikasi bahasa Arab dan Inggris Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Hey bro, what's up? Yo, what's up? How about you? I'm fine, thanks. I just saw you in the class. That's biology, right? Yeah. Why? That's not hard anymore. It's not hard anymore. Hey, can you teach us? About what? About the last material? Sure. SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sewa mempunyai program yaitu Quran Camp. Ketika anak jenuh membaca Al-Quran di dalam ruangan di masjid Quran Camp ini, kita bawa santri-santri kita ke alam kita ajak mereka menghafal Al-Quran bermain dan berusaha untuk melatih jiwa-jiwa lidah mereka yang kedua yaitu field trip kita mencoba ke pabrik-pabrik dimana para santri melihat bagaimana kecanggihan teknologi menjawab era zaman sekarang akan tapi mereka tidak lupa dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran bahwa semakin tinggi zaman maka akan semakin sempit pula pemahaman manusia selama saya bersekolah hampir tiga tahun di MBS saya mendapatkan banyak teman yang pertama kemudian saya mendapatkan banyak pengalaman dari berorganisasi di IPM kemudian juga yang paling utama adalah saya belajar apa kata ikhlas karena saya di MBS bukan karena permintaan orang tua namun keinginan saya sendiri kalau bangun tidur biasa musyrif membangunkan kami pukul 3 pagi kemudian mandi langsung ke masjid sholat tahajud sampai subuh terus abis sholat subuh kita halakoh sampai jam 6 abis jam 6 kita siap-siap buat sekolah sampai jam 7 jam 7 sarapan sampai 7.30 pengarahan pagi setelah pengarahan pagi kita masuk ke kelas KBM sampai jam 12 untuk sholat zuhur makan siang KBM lagi sampai pukul 2 kemudian tidur siang tidur siang kita bangun pas belum asar setelah sholat asar ekskul untuk kelas 7 dan 8 dan kelas 9 pendalaman materi persiapan UN sampai pukul 5 pukul 5 siap-siap mandi untuk sholat maghrib sholat maghrib setelah sholat maghrib ada pelatihan public speaking atau kultum setelah makan kembali ke masjid persiapan sholat isya sholat isya masuk kembali ke halakoh 2 sampai pukul 9 dari pukul 9 kami bersiap-siap belajar mandiri di kelas masing-masing sampai pukul 9.45 kemudian dari pukul 9.45 persiapan tidur sampai pukul 10 kemudian tidur atau istirahat malam dari pukul 10 sampai pukul 3 dapat informasi MDS ini saya lihat dari internet pertama saya cari pesantren Muhammadiyah ternyata yang muncul MDS ini ternyata saya pelajari dulu daya tampungnya saya lihat 50 berarti saya pikir semakin sedikit mudah-mudahan anak bisa tempat tahu untuk itu ayo adek-adek keluarga khususnya warga Muhammadiyah barangkali ada antara kalian yang ingin masuk SMP Muhammadiyah Body School Kampung Sawah kita membuka gerbang lebar-lebar untuk bergabung bersama kami bisa hubungi melalui website kita terima kasih terima kasih